Tim biru menang telak di tim challenge dengan skor 3-0. Di tantangan menu spesial hari ini, setiap anggota tim harus membuat satu set menu sesuai dummy makanan yang mereka ciptakan dalam waktu 60 menit. Makanan pembuka Satria berhasil mencuri poin, sedangkan poin makanan penutup jatuh ke hidangan atris. Makanan utama milik Andrew dan Michael sama-sama tidak mendapatkan poin. Bagaimana Sefjuna menentukan pemenangnya? Kalian seharusnya memasak tiga hidangan, tetapi sejauh mata memandang, sepertinya tim biru kurang satu appetizer. Sementara tim merah, appetizer kurang satu, main course kurang dua, dessert kurang satu. So, heaven goes to tim biru. Terlihat jelas bahwa tim biru jauh lebih unggul dibanding tim merah. Kecewa iyalah pasti, karena kita semua bertiga gak ada yang kelar. So, untuk heaven and hell, kalian akan berlibur ke pantai. Kalian akan menginap di hotel Mambruk Anyer. Dan, tim hell, tim merah, setiap kalian mendengar. Artinya, kalian harus langsung menyampiri tim biru. Dan, ini adalah panggilan kalian menjadi personal butler. Banget gue harus jadi butlernya si Michael. Kebinding-kebindingnya itu tuh. Tim merah, bawa coreku pink, dengarkan setiap lonceng yang berbunyi. Tim biru, captain, saya persilahkan. Gue merasa hidup itu indah. Tinggal kelinding-kelinding-kelinding, asisten pribadi datang. Cantik pula. Atris yang akan ngelayani. Ya, dan mau gak mau ya, suka gak suka, seharian jadi babunya tim biru dulu. Please, balik ke dorm. Ganti baju, pack your stuff. Go. It's the real heaven. Gue akan berasa jadi artis Hollywood. Oke guys. Let's go, have fun. Thank you, Chef. Thank you, Chef. Yuk. Atris. Gue gak mau siasain waktu, gue gunain kesempatan gue untuk mendapatkan pelayanan yang spesial. I want you. I want you. Aku yang kecil badannya harus ngurusin segede gajah begitu, yaudah mau gak mau harus ngurusin dia. Atris. Oh, oke. Kan kita push. Kita mau ke pantai, mau main-main air, teman-temannya dibanggil bawain barang-barang kita. Bersanung. Tim biru menikmati permainan, sedangkan tim merah hanya bisa memandang dari jauh. Gue tahu mereka masih ngiri. bagaimana pelayanan tim merah? Pelayanan juga oke lah. Oke, guys. Kalian berbersih. Dan retim, kita akan tunggu kalian di Meeting Point sekarang. Sekarang. Kalian udah siap untuk dinner service malam ini? Siap, chef. Fashionable food. So, apa yang akan terjadi adalah ada tiga kali fashion show. Setelah yang pertama, baru kita mengeluarkan kita punya appetizer. Fashion show kedua, mengeluarkan kita punya main course. dan gitu selanjutnya. Gimana dengan anjar? Gak lelawan. Jongos-jongosnya bagus. Sesuai yang dipanggil gitu. Menurut mereka, gak ngelawan. Kalau ngelawan, belnya kasih di kupingnya aja terus. Sampai nurut gitu. Siksa gitu caranya. Guys, saya perlu kekompakan. Saya perlu timing. Cara kerja, terutama nanti yang di depan, kita sistem namanya wave, gelombang. Jadi, satu, drrrr, 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 gitu ya. Jadi, satu, naruh daging, daging-daging ini, ini, naruh daun-daun-daunnya. Jadi, boleh dibilang, ini bukan waktu memasaknya, tapi waktu menghidangkannya keluar, platingnya itu banquet style. Atau, set menu yang massive number. Ada dua orang, yang hidangannya terpilih untuk menjadi menu malam ini. Yaitu, tatria, dengan appetizer udangnya, dan atris, dengan dessert polo fang. Oke, belum kita, pembagian station. Kali ini station ada empat, tetapi berbeda. Station satu, ini akan menjadi vegetable dan cold. jadi kalian satu lainnya sendiri. Station dua, di depan, fish. Station tiga, di belakang, meat. Berarti fish and meat share the grill. Station empat, garnish. Oke, untuk blue team, station satu, vegetables, cold, rio. Ya, Chef. Untuk red team, atris. Ya, Chef. Station satu, vegetable and cold. Disinilah tempat membuat hidangan salad dan makanan penutup. Station dua, fish. Michael. Ya, Chef. Danny. Ya, Chef. Station dua, fish. Station ini, tempat mengolah aneka bahan yang berasal dari laut. Station tiga, meat. Satria. mamau. Ya, Chef. Station tiga, meat. Segala hal yang berurusan dengan daging merah dan daging unggas dilakukan di sini. Station empat, garnish. Iban. Ya, Chef. Andrew. Ya, Chef. Station empat, garnish. Station ini khusus untuk memperindah makanan sebelum disajikan kepada para tamu. Oke. Timing, kekompakan, keserasian. get it done. Ya, Chef. Let's do it. Yep. Blue. Blue. Lem, saya mau misalnya ada lima lem nih atau enam lem. Merah sudah siap? Siap, Chef. Blue kitchen ready? Ready, Chef. Oke. Coushee. Yes, Chef. Bisa dibuka, kita punya Hell's Kitchen Dinner Service. Let's go, Chef. Open. Let's go. Dinner Service. Malam ini, Hell's Kitchen tampak glamor dengan hadirnya panggung runway. Tempat para model memperagakan busana rancangan tiga desainer kondang, yaitu Veronica Christopher, Chani Han, dan Eko Chandra. Dinner Service hari ini sedikit berbeda karena yang pertama tamunya yang datang udah jelas itu model. Temanya Dinner Service malam ini itu banket. Semua makannya harus bebarengan sesuai dengan passenger yang akan hadir. siap, ini adalah appetizer, ini adalah main course, ini adalah dessert. Wow. Hai, Red Team. Ya, Chef. Untuk appetizer, kalian adalah lem 14. 14 lem, Chef. And prawn, 20. 20 lem, Chef. Got it. Yo, guys, come on. Keyakinan gue dengan dinner service malam ini, terutama untuk tim merah, 90% sanggup lah. 10%-nya tentang komunikasi. Blue Team. Yes, Chef. Prawn, 13. 13, Chef. Lem, 18. Lem, 18. Yang perlu diperhatiin banget untuk sistem dinner service kali ini adalah kekompakan tim. Ini masukin aja, tapi cepet. Kalau mau bawa tenggelam ini. Kan ada A, kan? Atris, Andit, gue perlu satu porsi. Satu porsi? Iya. Tambah satu lagi. Pak, botak, liatin ya. Gue pengen dinit pun. Andrew, berapa lama? Moh. Berapa lama? Menit. Yes, 7 menit. 7 menit? Enggak lah, kita harus melakukan sesuatu, harus yakin 100% kalau kita bisa gitu. Yakin? Atris, Atris, menit ke... Tim merah sangat optimis menyelesaikan banyaknya pesanan yang masuk. Sementara itu di tim biru, Nanti kan gue goreng. Gue ngambil, lalu boleh. Kalau ini lo lihat, ini lo udah kosong belum? Keempat anggota tim masih berusaha fokus pada tugas dan alur kerja masing-masing. Semakin sedikit sekarang orangnya itu otomatis cara mental kita semakin kuat ya. Tugas dan tanggung jawab juga otomatis membesar ya. Sementara kedua tim mulai bersiap memasak makanan pembuka, fashion show pertama segera dimulai. Apakah lenggak-lenggok para model di dining room akan menjadi gangguan para anggota tim? Ataukah justru membuncahkan semangat mereka? Peragaan busanai yang pertama memamerkan karya-karya Veronica Christopher yang glamor, seksi dan misterius. Dimulainya fashion show, membuat kedua tim semakin mempercepat alur kerjanya. Karena semua sajian makanan pembuka harus selesai bersamaan dengan berakhirnya peragaan busana milik Veronica Christopher. Cara berkomunikasinya saling aware satu sama lain, saling mengingatkan dan saling bertanya. tapi nggak selalu harus komunikasi. Nalar juga harus main. Satria itu, gue lihat di blue team itu lebih ke sebagai penengah dan juga yang benerin ide agar lebih bagus lagi. Ini temperaturnya apa? Kenapa, Sip? Temperaturnya apaan? Medium, Sip. Saya sudah familiar dengan sistem kerja Wave karena saya mengenal industri kulineri juga di sistem organisasi yang besar. Satria yang cukup kaya pengalaman di dapur profesional cukup membantu kinerja dalam mengisi bangkit tim biru. Sementara itu, di tim merah. Ayo, Ayo, Iben. Tadi saya bilang apa? Saya bilang kan tadi, kalian harus kerjanya sistem gelombang. Piring 20, 20 dikasih sauce, 20 dikasih salad, baru 20 udangnya masuk. Salah kan lu ini? Bukan kamu dijadiin setengahnya terus setengahnya lagi masih belum tahu kemana, setengah lagi udah jadi. Maksudnya kita sekali keluar harus berrek gitu kan, banyak. 24 orderannya 24, harus jadiin barengan. jangan sampai 3 biji jadi. Yang ini dingin, nungguin yang lain. Yang ini bisa dibalikin lagi. Nah, itu. Gimana triknya supaya keluar bareng-bareng. Tim merah yang beberapa kali mengalami kendala menuai teguran dari Chef Juna. Lem, berapa lama? Oi! Dua belit lagi, Chef! Masknya! Masknya udah? Mask, ready, Chef. Dah! Ready, Chef! Tangan gue bukan tentakel gitu, yang bisa kesana, kesini, kesana, kesini, bisa jadi semua. Lenggak-lenggak para model menyedot perhatian para anggota kedua tim, terutama para pria. Padahal mereka diburu waktu untuk segera menghidangkan makanan pembuka. gua ngeliat yang paling suka ngeliatin kedepan, Rio. Emang seperti yang catwalk-catwalk lainnya, fashion show-fashion show lainnya. Good evening, ladies and gentlemen. This is my new collection yang bertemakan The Magnific Noir, which is hitam yang magnificent. Jadi, tim dari Health Kitchen sudah sangat kreatif membuatkan salah satu dish appetizer yang sesuai dengan karakter koleksi saya yang merupakan seksi, elegan, glamour, dan misterius. So, enjoy your food. Thank you. Tanpa mereka sadari, fashion show telah berakhir. Itu adalah pertanda kedua tim harus segera menghidangkan makanan pembuka kepada para tamu. Para tamu sangat menikmati makanan pembuka yang dihidangkan. Sementara itu di dapur tim merah. Kurang dong. Kurang tiga, kurang satu lagi. Eh, dua, empat, enam, empat, puluh, empat belas, 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 Oh my God! Tim merah yang hampir menyelesaikan makanan pembukanya ternyata masih harus menunggu satu piring lagi. Hal yang sama terjadi di dapur tim biru. Lapan bawah. Lapan belas, kita buat lapan belas piringnya. Ini tambah satu lagi, itu masih ada satu lamb loin, satu prawn. Prawnnya aja ready. Nggak mungkin udah dihitung ini. Nggak dihitung tadi. Ini prawnnya udah ada. Satu batin lamanya kurang satu. Kalian salah itu. Kita buat lapan, saya perjalan jaringan saya. Saya buat lapan belas. Hmm. Pemesanan makanan yang dilakukan dengan sistem bangket membuat pesanan datang dalam jumlah banyak. Kesalahan perhitungan jumlah pun terjadi di kedua dapur. Kedua tim sepertinya tidak siap menghadapi layanan metode bangket ini. Bagaimana Chef Juna akan meneruskan diner service malam ini?